hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel wangtiso kali ini saya mau membahas tentang perakitan power ini ya itu dur jadi ini saya mengrakit power kelas D powernya ini nah ini power kelas D tapi saya punya hanya cuman trafo itu karena kemarin dapat ini dari CSA itu jadi daripada nganggur saya pertimbangkan mau ngerekit power apa drivernya pakai apa jatuh ke ke ini kelas D karena efisiensinya lebih bagus harganya lebih murah seharusnya pakai smps tapi punya nya trafo jadi kelihatannya agak enggak pantas ya telur powernya kecil tapi trafonya gede PSU nya gede boknya juga gede tapi enggak masalah yang penting hasilnya nanti Insyaallah bagus tersebut pakai harapannya tulis ini trafonya 20 ampere CT65 sangat cocok buat ini ya kelas D1 K5 kemudian PSU nya ini pakai 8 elko sebenarnya ini aja dibeliin smps sudah dapet ya tulis tapi mau gimana lagi daripada kali ini enggak pakai terus untuk boknya ini saya pakai bok gel-bel yang kemarin tak review-nya 838 ya 838 ini sudah terpasang semua tinggal dirakit nanti kalau dulur-dulur minta cara rakitnya Insyaallah saya rakit saya kasih tahu ya cara ngerakitnya power kelas D ini belum saya rakit untuk biaya semua ini sudah lumayan ini habisnya untuk trafonya ini sekitar 13 ya tulur untuk PSU sekitar 350-an untuk ini juga 350 ini 400 jadi anggap saja ini sama ini sama bok 2 juta kemudian tambah ini 2 juta 300 belum yang sebelah sini ya tulur jadi untuk perakitan power itu biayanya sangat mahal apalagi kalau pakai kelas api nanti tambah jauh lebih mahal ya tulur karena harganya ini kalau dibelikan kelas api itu bisa sampai 900 ya kelas api kelas api yang PTL saya lihat-lihat harganya sekitar 800 900 ya kalau ditotal sedangkan ini cuman 350 jadi lebih hemat ini efisiensinya juga pegusan ini Insyaallah ini juga bagus ya komponannya bagus semua nanti kalau sudah jadi tinggal di ceksonnya tulur jadi itu ya kisaran harga untuk pembuatan power jadi total semua ini tak rinci dari awal lagi ya ini 100 300 ini 300 sekitar 350 kemudian bok 400 kemudian ini 350 sudah sama ini 350 sudah sama ini 350 kemudian tambah yang sebelah sini berarti untuk power kelas D nya 300 kali 5 kali 2 berarti 700 ya 350 kali 2 700 berarti total 2 juta 700 ya Insyaallah semua totalnya 2 juta 700 jadi untuk pembuatan pembuatan perakitan power seperti ini habisnya biaya biaya 2 juta 700 bisa lebih mahal lagi kalau pakai kelas api yang btr bisa-bisa sampai berapa ya 3 juta 600an ya kalau pakai smps nanti lebih hemat lagi ya dulur karena untuk harga trafo dan PSU aja sudah Rp1.700.000an jadi nanti kalau pakai SMPS paling enggak cuman berapa ya sekitar sekitar Rp1.500.000an ya kalau pakai SMPS jadi lebih murah kalau pakai SMPS lebih hemat sekitar Rp1.300.000an jadi itu tadi untuk rincian harga pembuatan power jadi videonya sekian aja semoga bermanfaat info ini salam solder panas jadi sekian aja terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh